Halo tolovers! Di Kaya Raya, berikut ini dalam segmen Autosultan. Kita bakal ngebahas tentang kekayaan sekaligus koleksi kekayaan mewah dari Soima. Tonton videonya sampai habis ya! Wanita bernama lengkap Soima Pancawati ini dibesarkan di lingkungan keluarga yang bergelut di usaha perdagangan ikan. Sejak kecil, ia bahkan telah ditempa untuk bekerja keras dengan membantu kedua orang tuanya mencari uang. Soima kerap bangun pukul 3 pagi untuk membantu sang ibu berdagang ikan di pasar. Bahkan menurutnya pada beberapa kesempatan, pendidikannya mesti dinomor duakan. Lulus SMP, ia memilih ikutantinya yang memiliki sanggar tari ke Jogja dan menemukan passionnya sebagai pekerja seni. Sembari mengenyam pendidikan di SMKI jurusan Karawitan, wanita yang dulunya bekerja mengasapi ikan di pasar ini juga kerap kali turut dan memenangkan beberapa lomba. Karirnya pun melambung setelah bergabung dengan Jogja Hip Hop Foundation yang menggabungkan musik hip hop modern dengan musik tradisi Jawa. Ia bahkan sempat melakukan world tour menuju New York di tahun 2011. Setelah penampilannya tersebut, artis kelahiran 29 September 1980 ini kemudian mulai muncul di TV saat menjadi penyanyi latar di sebuah acara stasiun TV swasta. Lombat laun perempuan yang berasal dari Pati, Jawa Tengah ini menjadi bintang utama di berbagai acara. Hingga sempat tersiar kabar bahwa dirinya merupakan salah satu artis dengan bayaran termahal. Saat sedang tenar-tenarnya, kalah mengisi program Yuk Kita Sahur dan menjadi juri di ajang Indonesia mencari bakat. Padahal menurut kesaksiannya, saat baru merintis karir, ia hanya dibayar 10 sampai 15 ribu rupiah untuk satu job. Kini, istri Herwan Handoko ini kerap tampil di acara pencarian bakat bertema dangdut, di salah satu TV nasional, di Akademi, Bintang Pantura, di Akademi Asia, dan sekarang di Liga Dangdut Indonesia. Tak tanggung-tanggung untuk sekali tampil, Soeima bertarif 25 juta rupiah. Wajarlah bila ia kini bergelimang harta. Meskipun sering tampil apa adanya, ternyata di garasi perempuan yang sempat memegang acara talk show sendiri ini, bertajuk Ad Show Ima, tersimpan banyak kendaraan mewah. Salah satu yang menjadi andalannya untuk bepergian sehari-hari adalah sebuah Toyota Velfire, yang dalam keadaan baru dulu nilainya berada di kisaran 850 hingga 950 juta rupiah. Yang menarik di ruang tamu rumahnya, ia memajang dua buah Vespa modern yang kabarnya sangat langka. Salah satunya adalah Vespa 946 Limited Edition, lansiran tahun 2013, yang menurutnya sempat ditawar hingga 300 juta rupiah. Tak ketinggalan juga dua mobil klasik koleksi sang suami, yang juga nilainya fantastis, yaitu sebuah Ford 1946, dan Chevrolet Suburban tahun 1961. Namun menurut Koko, sapaan akrab suami So Ima ini, bahkan harus menjual motor kesayangannya yaitu BMW GS tahun 2015, di mana harga motor tersebut berada di angka 650 jutaan rupiah untuk mendapatkan mobil ini. Kemudian di sektor properti, wanita yang hobi makan ikan laut ini juga memiliki rumah yang ia tempati bersama suaminya di Jakarta. Bergaya minimalis, rumah ini juga dipenuhi dengan barang-barang seni berkultur Jawa di berbagai sudutnya. Di dalamnya juga terdapat ruangan yang dilengkapi dengan meja dan kursi, berbahan batang pohon utuh, tempat So Ima merangkai payet, hingga kalung untuk ia gunakan sendiri. Tak ketinggalan dapur dengan duansa modern dipercantik dengan kitchen set berwarna serba hitam, yang semakin mencerminkan aura elegan dari rumah ini. Diketahui So Ima kini juga tengah membangun sebuah pendopo di Yogyakarta, yang diberi sentuhan nuansa ala-ala keraton di setiap sisinya. Meskipun belum sepenuhnya selesai, sudah mulai nampak fasad bangunan yang menonjolkan aura tradisional Jawa berkat penggunaan material kayu di setiap pilar dan rangka atapnya. Artis yang sempat menjadi bintang iklan berbagai brand terkenal ini, memiliki tujuan agar pendopo ini dapat digunakan untuk pentas kesenian maupun pernikahan. Sayangnya, So Ima tak sedikitpun membocorkan berapa dana yang telah ia kucurkan untuk membangun pendopo ini. Selain pendopo tersebut, wanita yang kerap disapa ma'e oleh rekan-rekannya tersebut juga memiliki sebuah rumah di Jogja dengan kesan etnik yang kental berkat penggunaan material kayu di beberapa sudut, serta benda-benda bernilai seni seperti karakter wayang. Ya, meskipun lagi-lagi, So Ima enggan membeberkan berapa nilai dari aset propertinya tersebut. Eits, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu klik tombol jempol ke atas, subscribe jika belum, dan share video ini ke seluruh teman-teman kamu. Sebagai seorang pekerja seni yang telah meraih kesuksesan, tentu mudah saja bagi So Ima untuk tampil glamour di segi fashion. Terbukti di salah satu postingan Instagramnya, ia menggunakan pakaian serba hitam dan mengenakan sebuah waist bag lansiran Balenciaga yang harganya bisa mencapai 23 juta rupiah. Lalu di postingan selanjutnya, meskipun terlihat sederhana, ternyata OOTD sahabat Oki Lukman ini tak kalah mencengangkannya. Saat itu ia tengah berbelanja di outlet barang brandy terkenal dengan menggunakan sandal merek Burberry yang harganya 5,7 juta rupiah dan kaos etro seharga 4,6 juta rupiah. Tak ketinggalan ia juga menggunakan topi yang juga lansiran Burberry yang nilainya 5 juta rupiah. Nah itu di Auto Lovers, rangkuman koleksi kendaraan dan kekayaan dari artis Soima. Meski dikabarkan sempat diremehkan oleh seorang artis saat menjadi pendatang baru di dunia hiburan kala itu, semangat tak kenal lelahnya menjadi penentu kesuksesannya di panggung hiburan, tanah air hingga kini. Kalau kamu apa yang paling khas dari artis multi-talenta ini? Sampaikan di kolom komentar ya! Oke sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik like, subscribe jika belum, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video menarik lainnya. Sampai jumpa!